Intro Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Asahan Sumatera Utara melaksanakan konferensi ke-9 tahun 2023. Agenda konferensi kali ini, salah satunya adalah memilih ketua dan pengurus PWI Asahan yang baru periode 2023 hingga 2028 mendatang. Konferensi yang dibuka oleh Bupati Asahan, Surya, dan dihadiri oleh pengurus PWI Sumatera Utara dan PWI Kabupaten Daerah lain mengusung tagline Regenerasi Berkelanjutan, Berkemajuan, dan Berkarata. Bupati Asahan meminta agar jurnalis tetap menjalankan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya dan ia siap dikritik jika kritik itu membangun. Dalam kesempatan itu, Sapriyadi selaku jurnalis waspada terpilih sebagai ketua PWI Asahan masa bakti 2023 hingga 2028. PWI Asahan meminta agar jurnalistik 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 jurnalistik. Saya tadi baru membuka konferensi ke-9 PWI Kabupaten Asahan. Tadi saya sudah menyebar, pembimbing arahan dari PWI Sumatera Utara. Apa yang diharapkan itu? Ya sejalan dengan keinginan kita sepenuhnya sebuah dinamakan. Ya kan? Harapan kita di Kabupaten Asahan, terutama pada insan pers, ya kalau mau memberikan informasi, berita, ada fakta ya apa namanya? Nah itulah. Jangan ada fitnah, jangan ada dusta, apa lagi? Jangan soak. Sesuai dengan kode etik jurnalistik. Itulah harapan kita. Saya selaku Bupati Asahan, terbuka untuk semua insan pers. Kalau mau mengkritik, silakan kritik saya sebagai Bupati. Pak, kritik pembangun. Ini aja. Insya Allah mudah-mudahan, di Asahan itu, ya semua insan persnya baik. Saya bikin ini demikian. Terima kasih. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan BINYUS TV melaporkan. Selamat menikmati.